Gereja Katedral Jakarta, Kamis 9 Mei, menggelar Misa untuk perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus yang di tahun 2024 ini mengambil tema menjadi pembawa kabar sukacita. Tak kurang dari 1.300 umat Kristiani mengikuti Misa yang digelar pukul 6 pagi di mana sekitar 800 orang mengikuti dari dalam gereja katedral dan sisanya sebanyak 500 orang dengan hikmat mengikuti Misa dari area luar Plaza Maria. Humas Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suwadi, menyampaikan Misa yang dilaksanakan di hari Kamis ini terbagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi pertama jam 6 pagi, kemudian sesi kedua dan ketiga digelar pukul 12 siang dan pukul 6 sore. Ia menambahkan, pada perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun ini, jemaat yang mengikuti Misa tidak perlu mendaftar, seperti halnya pada perayaan Natal dan Paskah yang lalu. Yang biasanya di dalam gereja harus registrasi, kemudian di luar itu bebas. Nah, kali ini semua tidak memerlukan registrasi, jadi umat yang datang sekitar 1,5 jam itu sudah banyak yang datang, sehingga mereka bisa menempati dalam gereja, kemudian nanti sisanya mengikuti alur dan sampai ke Plaza Maria. Pada Misa kali ini, jemaat gereja katedral mengikuti Misa dengan tenang dan tertib, setelah mendapatkan pengawalan simpatik dari pihak kepolisian, yang fokus melakukan pembinaan dan pengawalan dalam atau PAMDAL, berupa perencanaan, pelaksanaan tugas dan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan juga pelaporan teknis. Dari Jakarta, Asfar Muhammad Ibn Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.